Arema Football Club resmi mengangkat pengusaha asal Malang, Jawa Timur, Gilang Widya Pramana, sebagai presiden direktur mereka yang baru pada minggu 6 Juni 2021. Gilang Widya Pramana diumumkan sebagai presiden baru Arema FC oleh pemegang saham mayoritas tim Singoedan, yakni Iwan Budianto. Gilang mengaku ini salah satu impiannya yang menjadi kenyataan karena dapat menjadi bagian dari Singoedan. Dikutip dari Tribunews.com, Gilang yang bergelut di bisnis jasa kargo dan kos-kosan itu menegaskan dirinya merupakan bagian Aremania sejak lama. Meski lahir di Probolinggo, Gilang menghabiskan masa kecilnya hingga dewasa di kota Malang, Jawa Timur. Hal itulah yang membuatnya jatuh cinta pada Arema FC. Gilang pun mengaku bahwa dirinya dulu pernah membeli jersey tiruan Singoedan karena belum mampu membeli seragam yang asli. Kini setelah hampir 15 tahun menjadi supporter, Gilang merasa sangat bahagia dan bangga bisa menjadi presiden Arema FC. Menurut Gilang, hal ini merupakan impiannya yang kini menjadi nyata. Sang Crazy Rich Malang ini pun bertekad menyelesaikan dualisme yang sudah lama menggerogoti tim kebanggaan warga Malang ini. Ia juga berjanji akan memberikan sebuah bus baru pada Arema FC untuk digunakan sebagai kendaraan operasional. Sementara itu, Chairman Arema FC, Iwan Budianto, menyebut Gilang Widya Pramana sudah cukup lama menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan Arema FC. Pria yang juga menjawab sebagai Wakil Ketua Umum PSSI itu menilai penunjukkan Gilang merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas klub. Hari ini hari yang bersejarah untuk kota Malang khususnya, atau Malang dan sekitarnya, Malang Raya. Arema lah kolomnya. Hari ini kami berdua yang sama-sama lahir di Malang. Saya lahir pro boligot tapi besar di Malang, darahnya darah Arema. Saya lahir di Malang, saya besar di Malang, saya menjadi bagian dari mulai dari penonton Arema. Beliau juga sama. Dari beli kaos masih kawih ya itu. Hari ini kami berdua bersepakat sama-sama untuk membesarkan Arema. Dan saya hari ini menetapkan menunjuk beliau Mas Gilang sebagai presiden klub Arema. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini atas jabatan ini, saya siap mengembangkan tugas ini. Saya siap memberikan kontribusi yang terbaik buat Arema. Arema harus juara. Salam atas jiwa. Arema. Demikian Tribun News Update kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!